Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin kali ini kita akan kembali bermain game Vipass membahas ward for karen mod jadi di episode kali ini kita akan kembali bermain 2 pertandingan, pertandingan yang cukup berat yaitu melawan arsenal, kita akan bermain dan kita nanti akan juga bermain menghadapi Tottenham Hotspur di kandang kita di Piketty Stadium yang mana saat ini Tottenham Hotspur itu ada di posisi ketiga ya jadi itu akan menjadi ujian yang cukup berat dan kali ini kita akan bermain di markas arsenal, di Emirates Stadium ya mudah-mudahan kita akan kembali mendapatkan hasil yang positif sehingga kita kembali bisa memantapkan posisi kita di puncak klasemen sementara Premier League tentunya guys oke dan tampaknya 2 sekelasan sudah masuk ke lapangan ya dan ini top scoring timnya tetap dengan ward for dengan 35 goal dan ada Chelsea 29 disitu jadi sejauh ini cukup produktif apa yang dihasilkan oleh pemain-main kita ya 35 goal di Premier League sejauh ini guys cukup baik oke dan tampaknya ini di line up dari arsenal mereka menurunkan Matt Messi di 3 gampang cukup menarik kemudian ada Jack Inchel, Cambers ke Gezulu kemudian Hendricks Willock Rabiot dan Sar Zalalem Asano dan di depan ada Ketya oke jadi cukup menarik mereka menurunkan beberapa pemain muda mereka ya untuk menghadapi tim yang sekarang menjadi muntah kelas men jadi cukup menarik dan cukup berani arsenal untuk pertandingan kali ini banyak sekali pemain muda oke dan ini line up yang boleh turunkan ada Jack Blood kemudian ada Nava Ruk kebersihan Sar dan Mendy kemudian ada Goku Ray kemudian di kanan ada Lefue Wilhue Skyhevets dan Ismail Sar dan di depan saja the one and only tim winner dan kecadangan masih ada Raspot dan Pulisic jadi masih cukup oke oke sebentar lagi kelompok pertama akan segera dimulai ini serangan dari Hartford Abasili mana paru memegang bola Kaihevets Wilhues kepada Ismail Sar masih Sar disana mulai berek dari Mendy Mendy udah naik ke depan Bumstet Crossing Mendy ada Kaihevets tapi masih gagal tadi masih dapet Wilhuex nice dapet lagi kehevets Maksim cari teman dia Makna Paro Bukure wuuh salah umpan tadi sayang banget sekarang balik dari Arsenal Makyatia pada Zalem ada Sar disana coba ditutup oleh Mendy masih Sar crossing dia Sar ada Asano disana wuuuh dan sandul gila cuy Asano mantep juga ini Asano bisa cetak goal dari sudut yang cukup sempit padahal ya padahal udah ditutup itu memak Navarro cuma kayaknya gimana ya terlihat ini replaynya tuh gak dapet Navarro Navarro malah pakai kaki ya seharusnya dibuang aja itu ya itu emang wih emang jauh sih kulit juga buat Navarro dan itu sundulannya cukup bagus juga ke pojok bawah ya sehingga menyulitkan oleh Panto Takbak tentunya guys ini gak apa-apa 1-0 kita tertinggal di menit ke-12 oke masih cukup banyak waktu tersisa tentunya ya oke c'mon ini warna coba membangun serangan ada kaya disana masih kaya masih berputar-putar ya misalnya teman Dukuri kali ini lagi-lagi passingnya dong Dukuri besar kali ini masih sardu dapet lagi dari LB ketiga kali ini coba mengejar bola coba ditutup oleh Dukuri sana nice kata yang cukup bagus Dukuri kaya ke-1 takkan balik dari di review sana masih di review mungkin bola di review terjatuh tadi di body tadi dia sayang banget di body oleh Hendricks ya Benjamin Hendricks mantan main perkusen juga rekan satu tim dari Kehevats mantan cukup bagus tadi dia bodinya Hendricks kali ini masih Hendricks coba dikejara Renevaro disana Hendricks mengiring bola balik balik pada Asano masih Hendricks lagi wuuuuh cukup keras kali ini taking dari Willy Hughes sepertinya akan mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan kali kita lihat saja iya benar banget kartu kuning untuk Willy Hughes di menit ke-22 cukup keras dan terlambat tadi Willy Hughes tentunya dan menurut gue cukup pantas untuk mendapatkan kartu kuning ini kali ini kembali Arsenal tapi masih gagal bersin-bersin kali ini ada Malangsar Mendy masih Mendy Mendy disana ada Timo Wiener kembali pada Dukuri sudah naik itu Willy Hughes nice terlepas Willy Hughes good job masih Willy Hughes sudah bola disana Timo Wiener masih Timo kali ini Timo Timo tahan bola ada Willy shooting masih bisa di-block oleh Matt Messi tadi dan tenangan dari Ismail Sar juga off target memang cukup sulit sebetulnya ya apa-apa menit ke-39 kali ini serangan dari Arsenal Rabiot pada Ngetia balik lagi pada Asano masih di-passay Arsenal di-lalem Gideon jarang tercoba melakukan shooting tapi masih bisa di-block banyak pemain muda yang diturunkan oleh Unai Emery di pertandingan kali ini uh seperti ini handball ya oke tapi masih dinyatakan corner kembali nice dapat di deleview kali ini Will Hughes mungkin bisa counter kemohon Will Hughes masih Will Hughes sana mencari teman dia ada Kai Hevert good job dapat Kai Hevert masih Kai balik lagi pada Timo Timo maksudnya tadi true ball pada deleview masih gagal Asano dapat lagi pemain Arsenal kali ini yang ketia balik lagi pada Asano Asano ke dalam ketia lagi tengah ada jala lem sana Will sudah membantu serangan Arbiord balik dari Will Asano masih Asano nice pelanggaran sayang sekali terlambat tadi untuk menutup pergerakan Asano cukup merepotkan pemain di pangg satu ini free kick buat Arsenal diambil dari Rabiot kali ini Rabiot shooting masih cukup lemah dan masih cukup mudah tentunya buat dan ya itu dia guys halton riso dan skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Arsenal yang mana goal yang tadi dicetak oleh Asano ya pemain muda asal Jepang pemain yang cukup berpotensi dan ya sangat merepotkan kita di pertandingan kali ini oke dan ini kekobot kedua udah dimulai buat coba membangun serangan Will Hughes pada akhirnya Deleview sana masih Deleview nah Will Hughes lagi trouble kali ini pada Navarro udah naik depan Navarro nice Navarro ada winner ada shark have a shooting wuuhu lagi-lagi dong shooting berbalik badan tadi ya Hebet semua masih tepat mengarah ke Matt Messi sayang sekali peluang emas di awal babak dua ini kali ini counter dari Arsenal Enrich dapet Navarro, come on Navarro, yes, good job gak pelanggaran kan, sip, mantep dokure kali ini, tahan sedikit bola aduh, lagi-lagi berhasil direbut sayang banget, dan kegantian main mungkin dia keluar dan menggantikan langsung oleh Pierre Emerick Abomeyang sepertinya Arsenal akan meningkatkan serangan di babak kedua ini ya, dimasukkan Abomeyang Abomeyang kali ini ada Sar, ada Sabaunasar, oh nice ditutup tadi oleh Fabacelli Kecot Ismail Sar kali ini, ada dokure di pertanian kali ini ada 3 Sar Ismail Sar, Baunasar, dan Malang Sar cukup menarik Dickinson langsung dibuang tadi oleh Cambus kita mau ambil siku dia dan kegantian main, kali ini Baunasar harus keluar digantikan oleh Rafa yang akan bermain di posisi wing kanan dari Arsenal, dan pemain-pemain juga Heavet, Sardelle View keluar dan digantikan oleh Gomez, Rashford, dan Christian Pulisys disana Oke, pemain muda kita sudah masuk Sayu Gomez main di kali ini, pada dokure Bill Hughes masih Will Hughes melakukan sistem Pulisys, nice dapat itu winner, oh berhasil ditutup tadi oleh Black Jujulu well back berhasil dipotong tadi oleh Will Hughes, nice kembali serangan dari Watford Cewe Gomez terlepas dengan Rashford nice, Rashford shooting, Rashford shooting waduh Gomez yang ada cukup bagus tadi goal dari Cewe Gomez memanfaatkan rebound dari bola liar yang berhasil dimentahkan tadi ya oleh Matt Messi tapi bolanya mengarah ke Gomez meskipun tendangannya tidak terlalu sempurna cuma cukup lah untuk membuatkan goal ya itu tendangannya tidak sempurna sih kena tipis banget kakinya tapi untungnya masih cukup mengarah ke Argawang dan ya menyamakan skor menjadi satu sama nice Gomez yang baru masuk langsung bisa menyamakan kedudukan Wijob 2 goal di pre-main league main muda kita asal Brazil dengan sepatu barunya tentunya yang di pertandingan kali ini ya balik kali ini Will Lock sedangkan dari Arsenal Zilalem pada Abomeyang masih Zilalem Gideon Zilalem pada Rafa Rafa pada Zilalem lagi berubal pada Abomeyang berbahaya terlambat tadi itu tidak ditutup dong oleh Kabasele ya mungkin maksud Kabasele biar si Daktuk bisa maju dan memotong bola tapi Abomeyang tampaknya masih terlalu cepat sehingga bisa terlebih dahulu menentang bola karagawang dan skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Arsenal terlihat di tayangan ulang tuh kan Kabasele seperti membiarkan aja gitu ya membiarkan biar nah itu kan dia sempat berhenti mungkin Kabasele 8-8 Abomeyang di Pirmelec oke kemong masyid 73 masih banyak waktu untuk menyamakan kedudukan mungkin balik alin setangan dari Portford Ben Hughes langsung membangun serangan pada Ceyo Gomez terhasil diambil dari bola kembali serangan Arsenal well back Zilalem kali ini perubalan cukup bagus tadi dari Zilalem ya uh yep enggak pelanggaran dong oke hanya masih akan lempar ke dalam buat kita ya good job untuk Kuregal ini pada Gomez lebar pada Rashport kali ini ada Mendy masih Mendy mengejar bola dan uh masih terlalu kencang Rashport masih Rashport uh dapat lagi oleh Arsenal Zilalem pada Rafa Abomeyang nice Mendy good job dipotong tadi oleh Mendy ya Navarro pada Will Husser ini melebar lagi pada Rashport terbuka sana sudah Rashport masih Rashport kan bola ada Gomez Gomez pada pulisi syuting masih bisa dipotong atau di blok tadi ya oleh Matt Messi keeper muda Arsenal ini takut tangguh 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 sejauh ini tidak juga memampil Messi tering kali ini jangan sudut kali ini kita ada Dukuri kalah masih kalah duel nya Navarro lebar pada kesen Kabar Selle ada Dukuri sana Rashport lagi Rashport nice kita tengah dikit Rashport masih Rashport ada Wanner sana syuting penyelamat kita di pertandingan kali ini penyelamat kita dari kekalahan kita lihat di sana Rashport bagus yang melahan bola dan boom jadi dua goal yang tercipta untuk pot-pot di pertandingan kali ini ada apa namanya usaha dari Rashport semua ya bagus banget nih Rashport main dikiri menusuk ke tengah dan semua yang dia usahakan itu berhasil menjadi goal guys kesen kali ini itu jump kek off udah masuk ke menit-menit akhir pertandingan abameyang masih abameyang come on will hug skatu kuning udah dapet kalau pelanggaran bisa kartu merah rafa masih rafa coba dibayangi oleh siapa itu dikiri dikiri ya tengah kali ini berbahaya zero dan shooting masih lemah dan tepat ke arah duckback langsung sangat balik mungkin menit 90 kali ini will hughes pada winner winner paca gomez come on gomez gomez kepada transport balik lagi gomez hughes kali ini kisah pulis sudah masuk ke dalam itu will hughes nice masih will hughes now will hughes uh sayang banget gue kira tadi berlatih ya atau apa ternyata bolanya itu bagus teknik dari rabiot dan hanya mosca goal kick ternyata oke apresi handridge masih handridge sana dan yap itu dia guys full time whistle dan score 1 2 sama kali ini kita masih berhasil mencuri 1 poin di kandang arsenal ya meskipun tidak berhasil mendapatkan 3 poin cukup lah 1 poin untuk ya mungkin memantapkan posisi kita di puncak klasemen sejauh ini penampilan pemain muda arsenal juga cukup oke kali ini cukup menarik arsenal menampilkan pemain mudanya untuk menghadapi tim yang saat ini ada di puncak kelas main Premier League tadi cukup berani itu pene emery gila wow ternyata itu wardford udah di peringkat kedua ya artinya kita nanti akan menghadapi runner up di Premier League saat ini guys oke ini sekarang gue lagi cek dulu ya dan kita akan nonton session mungkin kita tahu bakal naik lagi pemain kita dan untuk beberapa pemain mungkin akan gue rubah ya drill nya cuma kita lihat dulu siapa yang akan kita rubah drill nya price kita rubah dulu drill nya kita akan cari drill untuk price mungkin yang cocok lah buat dia apa ya ini gue lagi cari dulu yang kira-kira dia masih kurang kalau untuk ini kayaknya cukup ya sprint speed nya ada 78 cukup oke lah stamina masalah stamina aja deh kayaknya ball control doki 89 ball control nya gila juga Henry price mudah kita ya ini gue masih cari gue pengen masalah stamina deh diutamakan oke gue cari itu aja deh misalnya stamina pemain-main mudah kita ini masih jiktik banget ya itu kayak Henry price aja stamina 57 guys dan kalau kita lihat disitu ball control nya cukup oke 89 ya Bruno Ferrara juga oke 85 ball control nya gila juga itu mesin edward short power nya sudah berapa 80 an short power nya short power tapi nising ya 90 cukup oke ini kita cek lagi oke jadi ini kita akan kehilangan Benchman dan Jakubiats di akhir musim ini mungkin karena kedua pemain ini kalau gak terjual yaudah kita biarin aja nanti dia kontraknya selesai gitu ya karena terus terang aja dua pemain ini gak akan masuk ke skema permainan gue atau di perencanaan gue di musim-musim berikutnya mungkin ya jadi yaudahlah kita lepas aja daripada dia akan memenuhi squad kita memenuhkan bangku cadangan kita buat apa ya dan ini transfer salah pencet dong oke ini gue masih cek dulu ada berita apa club news cukup menarik Liverpool Everton oke cukup menarik oke ini masih gue cek dulu ya Columbia Ecuador 1-0 oke tidak ada yang sesuatu yang berharga mungkin oke ini ada sesuatu yang cukup penting ya dan kita lihat disitu langsung main sementara guys kita ada di posisi pertama nah kita akan ngecek lawan kita di round of 16 kita akan melawan Valencia ya dan Olympique Nioh Inter Sark melawan Arsenal Madrid Juventus melawan Paris Saint-Germain tadi ya cukup menarik Everton Real Madrid oke jadi cukup menarik itu Dynamo Keep Manchester City Monaco melawan Bayern Napoli yang bertemu dengan Barcelona guys jadi yang paling menarik itu Juventus ketemu dengan Paris Saint-Germain dua tim Raksasa ya dan artinya kemarin Juventus juga lolos ya kita coba selanjutnya karena itu kalah kalau gak salah siapa namanya di peringkat ketiga Ajax gitu ya jadi gak lolos mereka oke kali ini kita akan langsung aja bermain di pertandingan kedua kita di episode kali ini kita akan menjamu Tottenham Hotspur runner up di Premier League saat ini kalau kita berhasil meraih kemenangan tentunya akan semakin menebarkan jarak point kita di kasemen sementara ini something got to give oke oke kita akan menantikan line up yang akan kita turunkan dan juga line up dari Tottenham Hotspur ada hurricane disana main yang cukup berbahaya tentunya yang akan sangat kita waspadai masih ada Dele Alli disana kemudian ada Christian Eriksen ini line up yang gue turunkan ada dokure disana guys dan kira-kira di love you kembali bermain dan David Hughes Hevert Ratford tetap dengan pemain-main yang tidak jauh berbeda saat kita menghadapi Arsenal kemarin apalagi kita akan menghadapi tim sekelas Hotspur dan ini line up kita tim di gaung ada Duckburg kemudian Navarro kebasi Lezard dan Mendy kemudian ada Dupure dan di tengah ada Delaview Will Hughes Hevert dan Raspod yang kali ini bermain dari starting line up dan ada Tim Wiener mudah-mudahan kembali bisa mengetak goal ya sehingga menambah koleksi goal nya dan ini line up dari Tottenham Hotspur Dolores dan ada Melo Sanchez Retonjen Contrao kemudian ada Harry Wings Kevin Shortman Corona Ellison dan di depan itu saja ada Harry Kane oke ini decking pertama udah dimulai dan kita akan menyaksikan ini full match tanpa dipotong ya jadi akan full 90 menit oke kali ini serangan dari Spurs tadi masih bisa dipotong nice Will Hughes masih Will Hughes sudah terbuka ruang sana Wiener kosong sana Wiener mungkin bisa shooting Wiener dan gila cuy 5 menit ketiga Wiener sudah berhasil menjebol gaun dari Hugo Loris gila banget trubull yang cukup manis cukup cantik dari Will Hughes melihat pergerakan dari timo movement dari timo Wiener ini emang gua akuin bagus banget emang secara overall sih ga terlalu wah banget overall rating dari timo itu cuma 84 gitu 73 84 gitu ya cuman movement dia itu bergerakan dia itu bisa mencari celah-celah yang kosong sehingga kita bisa melakukan trubull atau pasing-pasing ke Wiener jadi enak banget gitu jadi musisinya bisa kosong gitu ya oke kali ini serangan dari sports sound coba tutup tadi masih gagal dari alley kali ini ada kabasili sana nice bisa di block tadi kabasili ya good job hanya menghasilkan tendangan sudut diambil kevin strutman cukup menarik ya kevin strutman mengambil corner dibuang tadi oleh great delview fabi control balik pada sound kali ini ketengah ada hurricane berbahaya cukup bagus tadi duel melangsar good job bisa kalah itu hurricane dengan postur yang lebih tinggi tentunya hurricane dokure langsung maksudnya tadi over the top pada passport masih gagal dari ali nice di kure kucop masih dipotong di kure dapet lagi di kure nice kaya hivots ada passport merebar lagi kali pada ini pada mandi masih mandi langsung ada heaven sana balik belakang lu ada will hughes masih will hughes lagi will hughes langsung pada the view masih gagal hebat hughes di review kali ini masih di review menguasai bola dibawa lari ke pinggir dulu balik lagi pada navaru kali ini cukup tenang penguasaan bola dokure banner ada will hughes shooting dan gol 20 cuy di menit ke 16 kita langsung unggul 20 sejauh ini gila itu pergerakan main-main kita mantep banget sih movement nya kita lihat di situ dokure pada timur kali ini giliran timur yang memberi asis pada wil hughes gila gak tuh saling memberi asis dia di gol pertama wil hughes yang memberi asis pada timur dan kali ini giliran timur yang melihat pergerakan dari wil hughes yang tidak terkawal tentunya dengan syuting yang cukup keras 4 gol wil hughes jauh di perma league nice good job men kick off dilakukan betongan silakan dari sports kali ini kali alley kevin strutman ada son disana ada hajison aduh hajison gak tuh ya kemudian ada malangsar hason kalau orang gak tahu hason itu ya hajison gitu ya kehevets kali ini udah terbuka lagi tuh timur masih timur timur lagi timur wuhuu di blok tadi gue kira bisa dapet penyapi ya sayang banget masih bisa di blok tadi cukup bagus trubol yang akan oleh khevets ya lagi trubol ada yesus corona corona ketengah masih bisa diambil dari lakbek tentunya menit 24 kali ini skor masih 2-0 untuk kedudukan untuk keunggulan Watford maksudnya untuk kure pada kai masih kai cari pergerakan rasport sendiri ya rasport masih rasport mahan bola ketengah maksud yang balik pada kai masih bisa dipotong yesus corona pada balik lagi pada corona malu balik lagi corona cukup kuat dapat kali ini mandi nice malang sara ini cukup berbahaya langsung di pressing ini belakang kita oleh para pemain spurs spurs cap dapet will hughes nice bagus banget will hughes main di pening kali ini sayang tadi true ball dari cimu masih terlalu lemah tadi ya katongan mulai menampilkan permainan permainan cepat seperti spurs masuk ke minit dulu dan keluar tadi bola ya oke masuk ke minit 33 kali ini oh katuk kuning dong buat transport gila ngapain tuh transport katuk kuning oh gila oh gak kira tadi ya hendel corona padahal cuma dicolek doang katuk kuning cuy oke kak hebat kali ini ada dekure willy hughes mark navarro ada delevue sana timo winner kali ini masih timo ada kak hebat uh masih bisa diambil tadi sayang banget oh gemaluh masih menguasai serangan para pemain sports bukan umpan-umpan pendek yang cepat ya harry wings harry kain cap instrument kali ini ada wings lagi masih mencari teman wings instrument jale ali ini sudah naik depan tuh gemaluh ada yesus corona no bukan upside masih onside tadi jale ali tengah kevin strutman shooting uh masih cukup sigap kali ini tak ber tadi ya matisipasi tendangan keras dari kevin strutman mantan pemain ice roma ya kevin strutman kalau gak salah jangan sudut kali ini pendek dia kepada corona masih bisa diambil dari rasport ya kembali kali ini corona berbahaya di tengah ada sound masih bisa diambil sound shooting uh lagi lagi keras untuk masih bisa di block kalian dari para pemain kita ya kalian sana shooting kiri yang cukup keras uh lagi lagi handsball ya seperti tadi handsball juga tapi kenapa ya padahal ini udah gue aktifin lho balik ke serangan dari tonenham maksudnya corona masih corona padahal gue malu sanchez sanchez shooting kembali corner kick padahal itu udah gue aktifin handsball di peraturan tapi gak tau udah dua kali handsball tadi tapi pasti gak buat ngasih penalti gak apa-apa waris dengan sudut yang berikutnya kali ini corona ke tengah masih bisa dibuang oleh Will Hughes hari wings kali ini corona ada ali sana bisa gitu langsung shooting ali li li dan merubah skor menjadi 2-1 di penghujung nombok pertama guys itu gila banget bisa gitu ya tanpa kontrol dong corona empat pendek ali langsung shooting dong gila belum sempat nutup padahal itu di review udah mau nutup sih cuman emang terlambat menangannya juga kenceng banget kenceng mendatar gitu ya jadi sulit cukup sulit tentunya buat nakbek 2-1 di penghujung bokok pertama guys sayang banget 4 gol di primal league dari ali sayang padahal kita seharusnya bisa unggul 2-0 bokok pertama dan itu dia langsung habis bokok pertama hal time risel dan 2-1 kita masih unggul tel ini cukup berbahaya tentunya mudah-mudahan di babak kedua kita masih bisa tampil konsisten ya sehingga kita bisa mempertahankan keunggulan atau mungkin bisa memperbesar keunggulan dan oke potenya itu pergantian main ya udah masuk sana misian ericsson potenya ya menggantikan ericsson dong siapa tadi ya gue denger menggantikan harry wings dia masuk tadi kembali serangan dari wordford the review bill hughes kali ini masih dikuasai oleh main sports corona pada ali balik lagi pada corona ali lagi kali ini masih ali closing dia ke tengah tapi masih bisa dibuang oleh makna varu timo winner ada lastport lastport langsung terubal pada timo nice timo masih timo sana aduh itu kok berhenti dong dia review gue kira tadi mau terus naik dia review gak tahunya dia berhenti gila oke kali ini ali keluar dan digantikan oleh christian ericsson oke cukup menarik ali mencetak gol digantikan oleh ericsson ini di transport kali ini coba membangun serangan mandi langsung crossing mungkin ke tengah oh masih cukup mudah itu buat bugloris ericsson kabasile kakak hebat pada transport lagi di kure kali ini balik lagi pada kabasile masih kabasile pada navarro bill hughes timo winner tahan dikit bola trubol bagus banget pada transport sana transport naik tengah transport ada hebat sana langsung ditutup dong lupa tongen ya timo gagal cap instrument oh tiago tadi guys tadi yang masuk menggantikan harry wings di awal babak kedua tadi tiago ya kembali kali ini serangan uh untung masih cukup baik clearance dari kabasile ericsson berbahaya ada son sana uh sudah terlebih dahulu meninggal kenapa mempertandingan ya dan oke ini will hughes following the strength tadi di di babak babak kedua maksudnya masuk itu ya tiago menggantikan harry wing ya tiago yang lebih bertipu menyerang dibandingkan harry wings tentunya mereka akan berusaha untuk mencetak goal untuk menyamakan kedudukan ya masukkan tiago di all babak kedua hurricane kali ini uh nice masih di block tadi bahaya kali ini son son masih kuat ke basili good job langsung dibuang oh gagal dong son lagi kali ini ericsson ada hurricane masih hurricane shooting uh untung masih ada malang ser ya nice kali ini serangan balik mungkin ada view timo aduh lagi-lagi passingnya dong pak pak aturan tadi over the top aja ericsson son ada hurricane berbahaya oh no wih berhasil di comeback dong kali ini giliran dari hurricane gila cuy tidak terkawal cukup terlambat tadi untuk mengawal atau memblok tenangan dari hurricane gak basili tadi ya medah jaraknya gak jauh-jauh banget sayang banget cuy 5 goal hurricane gila hurricane baru 5 goal cuy ngapain aja lu gitu ya hurricane 5 goal gila iya hurricane 5 goal udah mau tengah musim ya artinya ya gak subur gak subur ya gak productive juga oke kali ini serangan dari watford hewats masih kai coba menambah goal mungkin kita bisa dapat 3 poin di kita sendiri gomez gomez suiting masih bisa di block kembali gomez oh my god dua kali tuang emas dari gomez yang pertama masih bisa di block dan kali ini lagi-lagi tidak tepat menangan gomez ya lalu di pertandingan melawan arsenal masih biar penilai tepat tapi iya masih mengarah ke gawang dan jadi goal ya lalu kali ini ya bener-bener terbuang sia-sia gitu tuang emas ya sayang banget cuy dengan pengganti main tadi ya passport digantikan oleh Ismail Sar malu baik dapet festongen festongen pada yesus corona nice dapet mendy good job hey mendy uh masih lebih cepat malu tadi ya kusen erickson ken balik lagi pada yesus corona masih corona udah naik situ gue malu berbahaya ada son untung masih off target tadi ya senduran dari son berbahaya banget cuy itu posisi dari atau position dari naparu salah banget posisinya di belakang dari son dong untung masih off target gila aduh terjatuh dong dari gomez erickson ada son haji son masih mau crossing tadi ya tapi untung senduran dari kain masih gagal apa sih li paru pada position full hits timo enor pada gomez kali ini gomez balik lagi maksudnya pada wanner tapi salah lagi-lagi passing dari gomez tidak terlalu bagus pampiran gomez setiap pertandingan kali ini balik kontrol crossing dia ada dokuri kali ini membuang bola masuk ke menit ke 86 4 menit lagi waktu tersisa di waktu normal babak 2 masih dikuasai oleh pemain sports nice kali ini cukup bagus clearance dari basile gemalu crossing lagi-lagi tapi basile dibuang oleh mendiri good job lagi dapat main sports mengurung potaran kita di pengujian babak kedua ini gila sound kali ini kontrol kontrol sudah naik berbahaya dari kin karena untung masih bisa dibuang lagi-lagi ke basile tendangan langsung tadi api untung masih jauh dari sasaran tendangan dari tiago ya masuk ke 90 dan masuk injury time yang beberapa menit lagi wuuu salah ayo come on ericsson berbahaya ini ericsson pada sound ada kontrol sana sound lagi-lagi nice untuk masih bisa potong oleh police team winner kali ini masih timu timu pulang terakhir kita mungkin kali ini timu timu masih timu sana uh masuk sedikit tengah tapi masih ada sanchez dan ya betul guys full time result dan lagi-lagi kita harus puas mendapatkan satu poin lagi di pk trot stadium tiga pertandingan kita di premier league semuanya berakhir seri di episode kemarin kita juga seri kemudian di episode kali ini kita dua pertandingan seri juga melawan arsenal dua sama dan ini melawan sports juga dua sama cuy oke jadi sedikit mengalami penurunan ya tapi ya kita belum terkalahkan sejauhnya itu kabar baiknya guys oke gak apa ya oke ini sebentar lagi kita akan mengecek dulu kita masih selisih 9 poin sejauh ini dengan spurs jadi masih cukup aman oke guys mungkin sampai disini dulu ya episode kali ini seperti biasa kalau kalian suka klik like comment dan jangan lupa subscribe subscribe gue pamit dulu and jadi swan out guys bye 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 Terima kasih telah menonton!